Menentang rasisme malah terancam di penjara sumur hidup? Ini kisah Victor Yeimo yang ditangkap polisi karena orasinya yang mengkritik perilaku rasis terhadap mahasiswa Papua pada Agustus 2019. Jadi, siapa sih Victor Yeimo? Victor Yeimo adalah orang asli Papua yang lahir di Paniai Timur, Papua. Dari kecil, Victor kerap menyaksikan brutalnya kekerasan terhadap orang Papua karena kampungnya menjadi wilayah operasi militer. Karena ketidakdilan dan diskriminasi tersebut, Victor aktif memperjuangkan HAM orang asli Papua hingga kerana internasional. Termasuk dampak kemanusiaan akibat operasi militer di Nuga kepada Dewan HAM PBB. Saat ini, Victor terancam hukuman penjara 20 tahun hingga sumur hidup. Sama seperti Victor, ribuan orang Papua juga turun ke jalan untuk melawan rasisme, diskriminasi, dan kekerasan. Tapi, salah mereka di aksi kuartes damai kerap dihadap oleh represi aparat. Sejak Januari hingga Mei 2022, setidaknya ada 143 mahasiswa dan 4 residen Papua ditangkap atau dijadikan sasaran kekerasan karena menggelar aksi damai. Kita semua punya hak untuk hidup bebas. Dari segala bentuk rasisme, diskriminasi, dan serangan terhadap kebebasan berekspresi. Kamu bisa bantu desak Presiden Joko Widodo untuk lindungi hak orang asli Papua. Dari semua bentuk rasisme, diskriminasi, dan serangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di sini. Terima kasih telah menonton!